Intro Ngomongin motor udah? Udah sekarang Kita ngomongin profesi sebagai host talk show Iya Dulu jaman tonight show malem Saingan sama acaranya dia Ya makanya Jamin sama ya barengan tuh ya Jamin barengan Barengan Orang saya nonton acara terus itu kok Kok ga nonton tonight show? Oh iya lupa Mes lo menjadi seorang host Apa ya Lo dulu sempet pencarian bakat pernah Terus menjadi seorang komedian di sebuah acara komedi pernah Menjadi host talk show itu Apa yang kesulitannya? Kalo gue sih ya cenderung ga Ga ada Kesulitan? Ga ada yang mudah sama sekali Sulit banget semua ya Susah ya Eh sulah Sulit dan susah Sulit dan susah Sulit dan susah Apalagi Yang paling susah sebetulnya apanya? Apalagi kalo ketemu sama bintang tamu Bintang tamu yang Kan kita main itu kan sama 4 biasanya Ada 4 nyawa di talk show itu biasanya Kitanya sendiri Bintang tamu pasti Penonton Dan home band Oh iya bener Itu kan 4 nyawa di talk show Nah ketika salah satu atau dua itu mati Termasuk kitanya ini misalkan lagi Kondisi badan lagi drop Terus ternyata bintang tamunya juga Orangnya serius banget Sedangkan talk shownya santai gitu Bukan talk show-talk show yang gimana Itu menurut gue salah satu yang bikin sulit Jadi semua elemen talk show itu semua penting Berarti kalian penting penonton dan juga band Semuanya itu penting Terima kasih buat anak-anak STM penerbangan Gak ada ya? Gak ada Gak ada gak datang lagi sih Gimana kalo sekarang ini Kita coba Omes bawakan acara ini dong Good afternoon Siapa tau kita diganti Amin Amin Coba mes mes Lo bawain ini kita jadi home bandnya Lo ngundang tamu gitu Ngundang tamu Oke oke Silahkan Kita serahkan kembali Jadi bampar ya Jadi bampar Ini harus original Original boleh ngikutin acara-acara lain Harus beda Oke Bampar Balik Belum lagi pemirsa dalam sebuah acara yang belum pernah ada dimanapun Pastinya di good afternoon show 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 Taru 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 atau original Original Orisina ada Yang ini dari mana? Yang ini dari mana? Yang ini dari mana? Iya 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 Ini nyampur semua nih Semua dikumpulin jadi satu talk show Oh iya gapapa pep, larusinnya. Silahkan. Oke kita undang bintang tamu kita. Soalnya hari ini, ini dia Dian Ayu Lestari. Apa kabar? Oh. Bintang tamu. Emang boleh kayak gitu ya? Boleh dong. Halo apa kabar? Hehehe. Tidak boleh, doang. Doang, 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 doang. Doang, 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 doang. Doang, 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 doang. Baik. Oh. Duduk. Duduk disini dong. Oh. Oh. Walaupun seperti ini. Gaya biasa aja yang santai. Santai. Yang jarang ditanyakan sama seorang host harus out of the box. Iya. Sibuk apa aja sih? Iya. Itu biasa. Biasa banget. Suka merasa kesepian gak sih? Karena kan misalkan suaminya sibuk, kalau gak ditinggal kerja. Biasanya, cara mengatasi kesepian kamu, gimana sih aku pengen tahu? Iya, jadi cara mengatasi kesepian kan suami sibuk kalau waktu itu. Sibuk gitu ya. Waktu itu, tolong dicatat. Waktu itu sibuk gitu, jarang ke rumah. Cara mengatasi kesepian sih biasanya dengan ngecek rekening. Jadi kalau rekeningnya lancar kayak gitu, ya saya bahagia. Gak masalah sih. Iya kan? Iya lah. Jadi teknologi itu sebenarnya gak hanya video call, gak hanya telepon, SMS. Menurut saya istri-istri zaman sekarang itu teknologi nomor satu itu rekening loh. E-banking. Nomor satu. Kok muka hausnya begitu ya? Muka hausnya kenapa? Kayak panik. Gue senang. Ini emansipasi wanita namanya bagus. Jadi wanita itu harus tahu tentang rekening, tentang keuangan. Saat suaminya capek, kerja, pulang pagi. Cuma ngecek rekening doang. Luar biasa. Luar biasa. Ini baru. Ini baru cocok-cocok beneran. Tapi cocoknya jadi malem. Jangan kalau sore dari kita aja udah deh. Iya lah. Gantiin Sule sama Andre. Jangan. Oh hai. Bagus. Gak, jangan. Tendol deh. Gak, gak. Bagus nih gantiin Sule. Iya, iya. Sekarang tadi kan dia udah menjadi host dan menginterview istri sendiri. Interview apa ya? Interview. Boss kok ngomong interview gak bisa. Ini interview. Gimana kalau sekarang? Kita tentu mereka untuk saling jujur satu sama lain di. Jawab jujur. Ya baiklah omet. Dan Nayy silahkan. Ya. Disini ada empat kartu. Masing-masing dua kartu yang mengajukan pertanyaan. Dan harus dijawab secara jujur. Baik. Jadi dibuka. Bilang dong. Jawab jujur harus ngomong gitu dulu. Saatnya kita ke Jajuli. Apa itu? Jawab jujur kali. Wow. Luar biasa. Tunggu kak krek sekali. Baik duduk. Baik duduk. Baik duduk. Baik duduk. Baik duduk ya. Jangan lupa begitu buka. Jawab jujur. Ya. Dan jawabnya juga. Jawab jujur baru jawab. Ya. Pertama omet dulu. Pertanyaan kepada Ayo. Jawab jujur dulu. Baru. Jawab jujur. Pertanyaan. Jawab jujur. Jawab. Gitu ya. Kok jadi pilih posan saya ya. Oke lanjut. Jawab jujur. Jawab jujur. Pernah gak kamu menyalahgunakan uang belanja bulanan. Jawab jujur. Jawab jujur. Gak usah dijawab. Pernah. Pernah. Buat apa. Pernah. Wah acara ini pulang-pulang bisa-bisa jadi mantap. Baiklah. Saya kan di tengah-tengah gak enak juga nih ya. Terusnya di rumah aja. Yang penting kan jawabnya udah pernah ya. Baik. Baik. Oke selanjutnya silahkan. Jawab jujur. Jawab jujur. Kesalahan apa yang baru-baru ini kamu lakukan tapi kamu tutup-tutupin. Jawab jujur. Oke. Jawab jujur. Jawab jujur. Jawab jujur. Oke. Jawab jujur. Ups. Jujur. Ya Allah. Oke. Aku sudah membeli motor. Tak astagfirullahaladzim. Sekali lagi kita ingatkan. Ya. Ya acara ini. Yang satu gue belum nyompe rumah. Baiklah oke oke. Ini hanya permainan untuk kita. Oh iya iya. Untuk kalian pesaikan dirumah. Iya. Maaf ya. Ini kan soalnya bingung juga gitu ya kan. Kalau kan minta maaf jangan minta izin kalau beli motor. Oh Allah minta izin ya. Tapi gak pernah dikasih. Oke. Oke deh. Lanjutnya ya. Dua pertanyaan lagi kok. Iya iya. Dua lagi abis tuh abis. Udah ya. Sebenernya ini sebenernya kuis atau dia bikin beranteng. Oh enggak enggak. Ini makin memperat namanya rumah tangga. Nah iya. Kemarin ada berapa yang cerai sih. Tapi ada juga yang enggak. Tapi ada juga yang enggak. Tapi ada juga yang enggak. Ada juga yang enggak. Ada juga yang enggak. Ada juga yang enggak. Barthi sorry. Nasar Musdalifah abis dari sini Barthi. Iya iya. Gak tau gak cerai dia gak cerai. Udah sepesen tergosip loh. Ayo lanjut. Jawab jujur. Ceng banget. Wah ini sih udah tau. Pilih shopping baju-baju atau beli susu. Anak. Shopping baju lah. Susu kan produksi sendiri. Mana mana mana. Produksi. Oh bikin. Di rumah bikin. Enggak. Apa? Gue gak ngerti gue. Terbasah. Udahlah. Try it try. Udah try it. Oke. Jawab jujur. Hmm. Lebih sayang Umi. Atau motor tah. Tah. Ya julik. Jawab jujur kali. Ini pertanyaan yang sangat mudah sekali. Oh iya. Walaupun ditanya saya akan mudah menjawab. Apa? Pasti jawabannya pasti semua orang udah tau. Iya. Ya kan. Gak usah belibut-belibut kesana kemari. Lalu jawab jujur. Kira-kira apa lebih sayang. Apa pertanyaannya? Istri. Lebih sayang istri atau motor. Itu mudah banget. Istri dong. Jadi gini. Banyak mungkin orang menyangka orang. Jawabannya. Gampang. 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 Pasti istri lah ya kan. Gampang kan. Gampang kan. Banyak orang menyangka. Susah. Gampang. Gampang. Katanya gampang. Gampang. Tinggal ngomong istri doang. Gampang lah. Pastinya jauh jujur. Saya lebih sayang istri. Oh berarti siap dijuangkan. Berarti dijuang-juangin apa? Kalau dijuang-juangin gak apa ya? Hehehehe. Sah sah. Hehehe. Gampang. Ya saya nikahkan kalian kedua ya. Ini baru pasangan yang sejati. Saya terima nikahnya Dian Ayu selari. Jajuli. Jawab jujur sekali. Ya terima kasih ya Om Es. Dan juga Dian Ayu. Semoga langsung sampai kaki nenek. Amin. Dengan motornya. Wapun dengan istrinya. Setelah ini kita kedatangan seorang anak kecil ajaib. Wah anak kecil ajaib. Jago main bola. Jago main bola. Tetap di Good After No. Semoga main bola lunak.